Halo krusubars, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Mungkin dari kalian banyak yang belum tau ya manfaat dari bawang putih Bukan cuma sebagai bumbu masak aja, bawang putih juga baik untuk kesehatan loh Berikut ini ada beberapa manfaat mengkonsumsi bawang putih Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini Selama ini, bawang putih mungkin dikenal dengan bau tak sedap yang bisa menyebabkan bau badan dan bau mulut pada seseorang Namun, studi yang diterbitkan dalam jurnal apetit menyebutkan para peneliti menemukan bahwa Mengkonsumsi banyak bawang putih dapat menarik banyak wanita loh guys Dalam penelitian tersebut, 42 pria diminta untuk makan bawang putih mentah Makan kapsul bawang putih atau tidak makan bawang putih sama sekali secara bergiliran Mereka lalu disuruh memakai bantalan di ketiak selama 12 jam ke depan untuk mengumpulkan sampel bau 82 wanita diminta mengendus sampel bau dan menilai kesenangan, daya tarik, maskulinitas, dan intensitasnya Hasilnya menunjukkan bahwa pria yang sudah makan bawang putih dalam bentuk buah dan kapsul secara signifikan lebih menarik dibanding mereka yang tidak makan bawang Ternyata, mengkonsumsi bawang putih mungkin memiliki efek positif pada hedonisitas bau badan yang dirasakan Bisa jadi, ini mungkin karena efek kesehatan dari bawang putih, yaitu sifat antioksidan dan aktivitas antimikroba Nah, maka dari itu Crestubers, jangan takut lagi makan bawang putih, biar nggak jomblo mulu Bosen deh, tiap kali lihat komen, curhatnya jomblo mulu Kuno Bawang putih ternyata punya banyak sekali manfaat, salah satunya yaitu meningkatkan stamina Dengan mengkonsumsi bawang putih, itu akan membantu jantung dan otot bekerja lebih efektif Bahkan sejarahnya, pada zaman dulu di Yunani Kuno, para olahragawan belum mengenal suplemen atau obat untuk stamina Jadi sebelum olimpiade, biasanya mereka harus memakan bawang putih agar mereka kuat Nggak cuma untuk para olahragawan aja guys Bawang putih juga bisa membantu kita yang sering kelelahan Meningkatkan produktivitas dan membantu seseorang bertahan di musim dingin Karena rasa hangat di tubuh yang dirasakan setelah mengkonsumsi bawang putih Jadi mulai sekarang, banyakin makan bawang putih ya guys Biar sehat, segar, bugar setiap hari Ya nggak? Ya gitu loh Meski sebagian orang tidak suka mencium aromanya Namun, sebuah studi menunjukkan bahwa bawang putih dapat meningkatkan daya ingat Penelitian yang dilakukan tim dari University of Louisville Menemukan bahwa senyawa organik dalam bawang putih yang disebut allyl sulfide Dapat membantu mencegah penurunan daya ingat di kemudian hari Allyl sulfide sendiri punya banyak manfaat kesehatan Dan dikenal dengan agen detoksifikasi atau pembuangan racun Selain itu, bawang putih juga mengandung antioksidan tinggi Tentunya hal ini sangat baik bagi orang tua untuk mengurangi resiko Alzheimer Sementara buat yang masih muda Makan bawang putih berguna untuk meningkatkan daya ingat dan meningkatkan produktivitas otak Nah, buat yang suka lupa Jangan lupa makan bawang putih ya Ingat, jangan lupa Buat kalian yang gampang banget sakit Dikit-dikit batuk Dikit-dikit meler Nah, itu berarti sistem kegebalan tubuh kalian lagi lemah Untuk meningkatkannya, kalian bisa loh mengkonsumsi bawang putih Karena ia mengandung senyawa yang membantu sistem kegebalan tubuh melawan kuman Bawang putih juga kaya akan vitamin, asam amino, dan juga punya senyawa yang disebut alisin Senyawa alisin inilah yang bisa membunuh bakteri dan jamur Tapi untuk mendapatkan senyawa alisin ini, kalian harus makan bawang putih secara mentah Alisin dibentuk hanya oleh kerusakan mekanis sel tanaman yang terjadi ketika sedang dipotong atau ditekan Nah, makanya langsung hap aja dan kunyah ya bawang putihnya Biar nggak ingusan mulu tuh Udah ingusan jomblo pula Selain bisa mencegah bakteri dan virus, bawang putih juga dipercaya mampu mencegah dan menurunkan resiko darah tinggi Untuk menyembuhkan hipertensi tersebut, seseorang harus makan 4 siung bawang putih setiap hari Selain itu, bawang putih juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah sebesar 10-15% Tentu saja hal ini bisa mencegah kita terkena penyakit jantung dan stroke Kandungan alisin dan nitrit oksida membuat otot-otot pembuluh darah menjadi lebih relaks Sehingga berimbas pada penurunan tekanan darah Jadi daripada kalian marah-marah mulu gara-gara darting, mending cemilin bawang putih aja ya Nah, biar gampang sambil nonton video ini sambil nyemilin bawang putih Daripada ntar lupa ya kan Buruan sana? Dibacain komen mulu Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih Nah, berikut ini ada beberapa fakta seputar buah semangka yang mungkin belum kalian ketahui Di sosial media sempat viral tentang bahaya mengkonsumsi semangka yang memiliki retak atau rongga pada bagian tengah dagingnya Jika ada yang menemukan buah semangka memiliki tampilan seperti ini, tidak boleh dimakan dan dianjurkan untuk langsung membuangnya Karena dikatakan bisa mengganggu kesehatan tubuh seperti masalah pada kulit hingga gangguan pada janin Hal itulah yang sempat membuat warga net heboh Sebenarnya semangka berongga itu benar-benar bahaya apa enggak ya? Dilansir dari Liputan6.com, retak atau rongga pada daging buah semangka biasanya disebut hollow herds Menurut aturan inspeksi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, hollow herds pada semangka disebabkan oleh pertumbuhan buah yang sangat cepat Yang biasanya terjadi pada musim hujan Walaupun semangka ukuran besar cenderung lebih mudah mengalaminya, hollow herds juga dapat menyerang semangka berukuran kecil Hollow herds pada semangka bukanlah penyakit, melainkan kegagalan dalam proses pertumbuhannya Bukan karena mengandung pesticida yang berbahaya, dengan kata lain semangka yang terkena hollow herds dinyatakan aman untuk dikonsumsi Ternyata buah semangka yang berhasil tumbuh enggak cuma punya ukuran yang biasa kita lihat Nih coba deh lihat video satu ini Di sini terlihat jelas ada sebuah truk merah yang mengangkut buah semangka yang ukurannya super duper jumbo Alhasil karena ukurannya yang enggak biasa, video semangka raksasa ini pun sempat viral di sosial media Hmm, kalau ini kira-kira real atau hoax ya? Ada yang tahu enggak? Kayaknya kok enggak mungkin banget ya segitu ukurannya Kalau yang semangka raksasa tadi kan masih jadi tanda tanya ya Nah kalau semangka yang ini diklaim sebagai semangka yang memiliki bentuk terbesar di tahun 2018 lalu Semangka ini diketahui punya panjang 104 cm, tinggi 54 cm, dan lebar 77 cm Bahkan bebutnya mencapai 327,5 kg Wow Penasaran enggak sama isi dari semangka terbesar di dunia ini? Coba nih lihat video ini Hmm, kok dagingnya begini ya? Hmm, kurang menarik Penonton kecewa nih Kalian pasti tahu kan, semangka itu enggak hanya ada di negara kita, tapi juga di negara lain Bahkan setiap negara punya kepercayaannya masing-masing soal semangka Misalnya, semangka diakini berasal dari Afrika Selatan Lalu semangka sudah tumbuh di lembah sungai Nil pada abad ke-2 sebelum masehi Dan ada yang mengatakan bahwa kulit semangka bisa dimakan Eh, ayo siapa yang suka makan kulit semangka? Bahkan di kota Cinsila, Queensland, rutin diadakan festival semangka Bukan hanya puas memakan buah yang menyegarkan ini Warga juga bisa mengikuti sejumlah kompetisi yang menggunakan semangka sebagai alat perlombaannya Mulai dari ski semangka, balap lari di perlintasan penuh semangka Dan masih banyak lagi Waduh, enggak mau bajir itu ya? Semangka dihancur-hancurin Mending buat mimin aja deh Saat memilih semangka Mungkin kebanyakan dari kalian akan memilih semangka yang tampilannya bulat sempurna, licin, dan mulus Eits, jangan salah Ternyata ada tanda yang sekilas membuat semangka tidak menarik justru pertanda bagus Yakni terdapat bercak kuning di bagian bawah alias pantat semangka Dilansir dari Merdeka.com Bercak ini disebut sebagai bercak ladang Dimana disinilah lokasi paling dekat semangka dengan tanah Bercak kuning ini ternyata menandakan sebuah semangka yang sudah masak sempurna alias matang Baru tau kan? Apa udah tau? Yaudah kalau udah tau Pasti diantar kalian banyak yang tau Ternyata semangka punya jenis kelamin loh Eits, jangan berpikir yang gangga dulu Maksudnya bukan semangka punya organ vital kayak manusia Ternyata semangka ini dibagi dari dua gender Yakni pria dan wanita Biasanya kalau semangka pria ukurannya lebih besar dan memanjang Selain itu daging buahnya cenderung lebih berair Sedangkan semangka wanita bentuknya cenderung berbentuk bulat standar Namun rasanya sangat manis Nah jadi tergantung deh kalian suka semangka yang mana Mau yang berair ya pilih ciri semangka pria Kalau yang manis ya semangka cewek Semangka cewek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!